Tahun ini perumda Tirta Hidayah tidak menjumbangkan pendapatan asli daerah atau PAD bagi pemerintah kota Bengkulu Alas saja karena lokasi pendapatan tahun ini sebagian besar digunakan untuk perbaikan kerusakan jaringan serta pembayaran gaji pegawai Hanya saja karena dinilai pembenan sudah dilakukan tahun ini Pemerintah kota membinta PDAM Tirta Hidayah dapat kembali menjumbangkan PAD di tahun depan Dikatakan asisten 2 pemerintah kota Bengkulu Sehmi Al-Nur Untuk nilai PAD yang ditargetkan masih akan dihitung Namun pemerintah kota berharap PAD yang dicapai melebihi target dari tahun ke tahun sebelumnya Yang mencapai 1 miliar rupiah lebih per tahun Apalagi terdapat 35 ribu lebih pelanggan PDAM Tirta Hidayah ditambah dengan pemasangan pipa Spamkobema PDAM Tirta Hidayah kembali mendapatkan pelanggan baru Waktu yang relatif singkat tahun depan itu akan memulai masuknya PAD untuk kita Sudah ditetapkan untuk targetnya? Atau sama seperti tahun-tahun sebelumnya 1 miliar? Kalau kemarin itu sudah ditetapkan, saya lupa angkanya Tapi sudah ditetapkan untuk pendapatan di 2025 Perdiduan Syarbet TV melaporkan